Halo everyone, welcome back again to The Lazy Monday, bareng gue Yong dan yes, akhirnya gue udah bisa kasih kalian nih review lengkap dari game zombie parkur-parkuran terbaru yaitu Dying Light 2 yang cukup mengalami banyak masalah dalam developmentnya sampai alamin beberapa kali pengunduran. Penasaran sama pendapat gue kayak apa soal ini game? Yaudah, langsung kita mulai aja reviewnya. Dimulai dari segi story, jujur buat gue pribadi, cerita dari Dying Light 2 ini bener-bener sebuah generic post-apokaliptic dengan minim karakterisasi dan juga output yang impactful. Kenapa gue bisa bilang gitu? Well, ini juga didesarkan sama para pengisi dari tiap karakternya yang ada di dalam cerita Dying Light 2. Hampir semuanya kerasa soulless untuk gue pribadi, pembawaan dari tiap karakter bener-bener kurang menarik. Even untuk kematian satu karakter tuh, gue sampe gak ada empatinya sama sekali gitu. Kalian gak salah denger, itu beneran terjadi kok di game ini. Dari awal gue emang gak berekspektasi tinggi sih sama game ini, karena ngeliat development hell yang dilaluin, tentu game ini pasti bakal punya hal minus yang cukup terasa dari berbagai aspek. Tentu disini karena dia bilang berfokus kepada choices yang kita pilih through the campaign, gue juga bakal jadiin hal ini poin utama dalam pembahasan. Lagi dan lagi, sama dengan pendapat gue di game ini sebenernya gak semua pilihan-pilihan yang katanya impactful bakal beneran kerasa impactful, seperti yang kalian kira. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena hampir semua pilihannya itu cuma mengarah ke satu poin yang sama, yang dimana gak ada ya juga yang terlalu berdampak sama apa yang kalian bakal rasain selama proses ceritanya berjalan. Hal ini cuma mentok ke gimana alur dari ceritanya berjalan, yang juga gak terlalu menjadi saling poin dari game Dying Light 2 kali ini. Bahkan untuk gue bandingin dengan Dying Light 1, gue bisa lebih ngerasain karakterisasi yang lebih menarik dan juga karakter pendukung yang punya impact cukup besar. So, dari segi story dan choices, bener-bener kurang sih buat gue pribadi. Lanjut ke mekanisme gameplay, dan mungkin hal ini yang bisa gue bilang bener-bener jadi menu utama dari game Dying Light 2 itu sendiri. Yes, yaitu adalah parkour. Tentu sesuai sama janji sang developer, parkour di sequel keduanya ini akan jadi jauh lebih advance, dan bener-bener berfokus ke kita untuk segi eksekusinya dan tiap gerakan dan itu bener-bener gue rasain. Fisik setiap gerakan, lompat, sliding, landing roll, sampai ke wall running bener-bener satisfying banget, kayak apa yang gue rasain di Dying Light 1 dulu. Ya walaupun ada beberapa gerakan yang gak ada di Dying Light 1 ya, tapi everything feels great, apalagi combat parkournya yang bikin semuanya kerasa dinamis banget. Tentu untuk kalian bisa ngerasai full potential dari advance parkour yang ditawarin game ini, kalian perlu unlock skill-skill yang bisa dibilang cukup straightforward juga. Cuma kebagi dalam 2 kategori aja, yaitu adalah combat ataupun parkour, yang masing-masing jadi fokus sendiri juga dalam hal entah traversal ataupun combat dari sang karakter utama. Dan buat gue, pribadi skill yang coba dihadirkan sendiri tuh bener-bener satisfying banget, dan gak mengecewakan tentunya. Walaupun terkadang platforming di Dying Light 2 ini suka aneh ya, dan gak bisa kasih input sesuai yang gue mau. Kayak misalnya, gue pengen lompat ke depan pas lagi mau secure windmill, eh malah dia lompat ke samping dan semacamnya. Dan jujur hal ini cukup mengganggu untuk gue pribadi. Terlebih game ini berfokus sama eksplorasi dengan parkournya. Lanjut, ngomongin mekanisme lainnya sih, mostly masih sama ya, dan gak terlalu banyak perubahan dari prequelnya. Misalnya kayak crafting, persenjataan, modding, everything still fine and work as usual. Begitu juga sama equipmentnya, semua masih sama sesuai dengan rarity-nya masing-masing juga. Tapi, di luar sistem basic RPG itu, yang gue bikin cukup menarik adalah pembatasan waktu kalian di dalam gelap. Karena ini bener-bener ngebedain sama seri pendahulunya, yang justru minta kita untuk selagi bisa berlari dalam gelap ya, gelap gitu. Tapi disini kalian punya time limit, yang dimana jadi batas kalian untuk berkeliaran saat malam hari tanpa UV light. Ya ini sebenernya berhubungan sama cerita juga sih, yang intinya lumayan krusial, dan gue bisa cukup memaklumi lah. Tapi beneran deh, limitasi waktu di waktu malam ini, itu bener-bener ganggu saat di early level. Tapi kalau misalnya udah sekitar ya, rank survivor 4 ke atas sih udah aman-aman aja. Dari bahkan 3 juga udah aman-aman aja gitu. Selain itu, hal menarik yang coba dihadirin disini adalah 4 fraksi berbeda. Yaitu ada Renegades, Bandit and Tox, Peacekeeper, dan juga Buzzer atau Survivor. Yang dimana jujur, gue cukup kecewa soal ini. Kenapa gitu? Berkaitan sama cerita, karena dari total fraksi yang ada di dalam game Dying Light 2 ini, yang berpengaruh banget tuh bener-bener cuma 2 doang. Yaitu adalah Buzzer sama Peacekeeper. Dan buat gue itu kurang banget. Apalagi karakterisasi yang coba dihadirin juga meh. Jadi gue gak bisa bilang hal ini jadi hal bagus dan jadi selling point dari game ini. Padahal sistem fraksi ini jadi hal yang cukup mereka highlight pas pertama kali reveal. Tapi kok kesannya jadi kayak satu sistem untuk backup kita selama progress campaign aja. Nah, sesuai yang gue bilang, bahwa pemilihan fraksi mana yang kalian pegang dalam game ini tuh gak terlalu berpengaluh banyak di luar dari ending yang bakal didapetin. Karena apa? Karena cuma jadi sebuah aja untuk kalian dapetin gadget-gadget seru dalam eksplorasi kalian selama di game Dying Light 2. Contohnya, kalau kita dukung si Buzzer nih, dan kasih setiap fasilitas yang kita unlock, kalian bisa dapetin gadget-gadget menarik. Model zipline, airbags, cushion, kalau misalnya buat turun dari gedung tinggi. Terus ada two-way zipline yang bikin kalian lebih mudah untuk akses traversal di atas-atas gedung. Dan begitu juga dari peacekeeper yang bisa dihilang jadi lebih buat offensive kalian pas lagi eksplorasi model-model kayak ngasih semi-automatic crossbow, UV trap, dan masih banyak lagi. Jadi ya itu, cuma berlaku kesitu doang. Apalagi pilihan-pilihan yang gue pilih juga kesannya cuma kayak template yang udah jelas, ya udah gitu. Gak ada plot twist atau apapun yang bakal terjadi. Even kalian pada saat cerita itu, ngebuka satu fasilitas, terus kasihnya malah ke arah yang berlawanan, itu bener-bener gak terlalu ngasih impact sampai sebegitunya. Walaupun ada beberapa yang kayak gitu, cuma gak semuanya kayak gitu. Jadi agak disayangkan sih menurut gue. Lanjut nih, gak usah lama-lama ya, kita langsung masuk ke dunianya. Jujur ini udah kayak lagi ada di ujung tiang banget dan gak jelas mau ngarah kemana. Ngomongin shadow, lightning, bener-bener oke banget untuk gue. Tapi kalau buat tekstur, seriusan ini sih kurang banget buat gue pribadi. Terlebih tagline bilang pas lagi reveal kalau game ini akan baru fokus pada eksplorasi di atas atap. Yang justru kesannya atap-atapnya ini, kesannya kurang tuh dipolis gitu. Jadi kayak masih scratch banget dari segi tekstur. Semuanya dari segi aset-asetnya itu kayak kurang matang. Banyak hal yang blurry, yang bener-bener kadang tuh bikin sebel. Padahal janjiin dunia atas itu bakal jadi hal utama. Tapi kok malah bukan jadi menu utamanya. Belum lagi kalau malam, terus kalian kalau pakai center gitu ya, itu bakal langsung kelihatan sejelek apa tekstur yang dibawain pada game yang emang dari dasarnya kayak gini gitu. Ya tapi ya gue mau ngomong apa ya? Karena ini game sebenarnya rencana dirilis tahun 2017. Karena development hell sampai baru rilis tahun 2022. Ya gue bisa bilang ini game sebenarnya ada di tengah-tengah sih. Jadi gue agak sayang banget, jujur. Tapi emang kalau kalian ngomongin eksplorasi malamnya, semuanya kelihatan mencekam, serem. Tapi sekalinya kalian nyalain center itu bener-bener langsung kelihatan sebuah tekstur aset-aset yang kayak kurang banget gitu. Ini gue gak ngomongin anti-aliasing segala macem ya, tapi literally dari segi tekstur yang dikasih di tiap aset-asetnya. Hal-hal negatif ini juga bikin gue bener-bener gak merasakan apa yang coba ditawarin tentunya ya. Kehidupan di atas genteng gitu ya, di atas atep yang semacamnya itu cuma jadi pernak-pernak aja. Even untuk kegiatan NPC di atap-atep juga sendiri minim banget. Mostly paling cuma kayak dengerin orang ngomong doang, tanpa ada subtitle, dan juga cerita yang cuma diulang-ulang aja. Jadi kesannya kehidupan di atas itu jadi kebohongan aja gitu. And yes, itu di luar dari settlementnya ya. Kalau misalnya ngomongin setiap settlementnya, entah itu Peacekeeper, entah itu si Bazar. Semuanya template sama-sama aja, semua kegiatannya ya that's it. Bahkan salah satu NPC yang di side quest gue bunuh nih. Ini salah satu bocoran aja tapi gak bakal gue tunjukin scene-nya. Even itu NPC udah gue bunuh, di kemudian harinya tuh dia balik lagi hidup lagi. Jadi entah kenapa kayak gitu, gue ya maksud gue korelasi antara satu cerita yang kita lewatin dengan yang lainnya tuh jadi gak ada. Jadi itulah yang bikin gue bilang semuanya masih seperti template aja. There's nothing interesting dari segi settlementnya juga gitu. Ya jadi tempat kalian untuk istirahat, nunggu waktu, terus beli-beli barang-barang. Udah, that's it. And well, kalau misalnya kita ngomongin musuh sama AI-nya walaupun variasinya ada, tapi tetep aja pattern yang dateng gitu-gitu aja dan cukup mudah untuk ditaklukin. Cuma perlu main timing dan malah jujur aja AI-nya terkesan cukup bodoh buat gue. Kayak ngomongin koordinasi antara satu AI sama yang lainnya juga sangat kurang dan kesannya kayak keroyokan aja gitu. Terus bicara soal quest juga sama, semuanya masih sama dan gak banyak perubahan. Cuma disini jadi banyak scene conversation yang sebenernya juga kurang penting untuk kalian ketahuin keseluruhannya. Karena yang jadi main point dari step conversation-nya itu selalu ada di ujungnya and that's it. Jadi kayak cuma puter-puter, perpanjang durasi obrolan, supaya kesannya ceritanya jadi lebih deep. If you bring me some scrap along with some lavender, in return, maybe I'll let you in on my secret. Di luar itu semua, jujur ini game masih banyak banget bug yang cukup ganggu. Mulai kayak visual bug sampai kepada sistem parkour-nya yang kadang gak sesuai sama input yang kita mau. Jadi kayak misalnya yang gue udah ngomongin tadi, misalnya gue mau lompatin ke arah depan, eh malah lompat ke arah sebaliknya ya, yang gak sesuai sama input kita di controller ataupun keyboard gitu. Terus penempatan dari tiap tombol default-nya juga cukup aneh buat gue pribadi yang kadang jadi hal kursial banget di eksplorasi gitu ya. Kadang kita bisa salah pencet atau keganti, entah itu aksesoris yang kita gunakan atau apapun. Belum lagi bug lucu disini tuh dirasain sama rekan gue ya, yang buat dari ngebantu proses review juga sebenernya. Itu ada Mas Yuda dari Srilor Indonesia, itu dia malah gak bisa kehubung sama server-nya Techland. Jadi cuma tulisan online doang, tapi gak bisa nemuin room online, room public, even main bareng sama gue. Dan hal ini tuh terjadi karena friendlist dia yang lebih dari 300 orang. Iya, gue seriusan dan gue gak bohong soal itu, dan ini bener-bener aneh kan. Jadi di game ini tuh punya bug yang dimana gak ngijinin untuk seorang user punya friendlist lebih dari 300 orang buat main online. Dan gue pribadi cukup kebingungan kenapa bisa ada bug macem gini, terlebih lagi kalo misalnya kita ngomongin sistem server dying light itu masih tergantung sama koneksi dari hostnya. Jadi kalo ibarat hostnya koneksinya gak stabil, ya ambiar, masuk pun gak bisa. Di luar itu gameplay copy sendiri masih cukup solid dan gak mengecewakan. Tapi ya bug yang harus punya temen di bawah 300 sih masih agak aneh buat gue ya. Entah kenapa ada programming yang macem kayak gitu, kesirat di dalam gamenya, terus error. Ya semoga cepet dibutulin, karena saat ini belum dapet patch yang bener-bener ngebantu buat ngilangin bug itu. Konklusi dari gue pribadi, tentu ini game dying light yang masih kita kenal, dan kalian para veteran akan segera familiar dengan semua yang coba ditawarin sama game ini. Tapi sayangnya game ini malah jadi terkesan outdated untuk sebuah game yang rilis di tahun 2022. Banyak hal yang punya kesan setengah mateng dan kurang serius dalam implementasinya. Di game ini bikin gue ngerasa bosen dalam menghabiskan waktu di sekolah keduanya kali ini. Dan paling yang bener-bener bikin gue bertahan yaitu parkour sistemnya. That's it. Dan game ini emang agak overpriced juga dengan konten yang coba dihadirkan pada gamenya. So, mungkin segitu aja ya review dari gue. Semoga dapat membantu kalian untuk memutuskan beli atau enggaknya game satu ini. Kalau misalkan kalian suka sama reviewnya bisa langsung di like, share, dan juga subscribe aja. Kalau kalian enggak suka juga silahkan di dislike. I'm okay with that. Dan kalian juga bisa kunjungi semua social media kita ada di at TheLazyMonday. Di TikTok tinggal tambah YT. Dan ada TheLazyShort tinggal search aja di TheLazyShort gitu ya. Kalian juga bisa follow gue ada di at YNGXI. Dan please kunjungi website kita ada di www.theleazy.media. Dan juga kalian bisa dukung kita secara langsung lewat Patreon yang lainnya ada di bawah ataupun lewat Saweria. Dan sekali lagi terima kasih buat yang udah nonton reviewnya apa abis. So, segitu aja. Kita ketemu lagi di next review. Bye-bye guys. Ciao. Bye-bye guys. Sub indo by broth3rmax